Salam buat pecinta ikan koi semua Hari ini kita akan belajar gimana sih caranya Memijakan ikan koi Supaya hasilnya itu maksimal Nah kebetulan saya memijakan ini ditambah di sawana Seperti gambar di situ kawana Jangan skip ya supaya kalian paham semua Yuk kita ikuti alurnya Nah yang pertama kita siapkan tanjaran kawana Seperti jaring ini Nah di dalamnya itu nanti kita dikasih Ejeng gondok ataupun Pisah tanaman yang lain Yang penting intinya ketika ikan bertelur Nanti bisa nyangkut di situ kawana Nah sementara kita pisahkan dulu ya Antara betina sama jantan Supaya tidak berpijah di siang hari Nah ini contoh Ikan koi yang jantan Nah ini kawan Coba kalian lihat ya Ikan koi Ikan koi disini teman-teman ada yang lihat Nah ini kawan-kawan Ini ukurannya kisaran 50 cm Nah kalau yang ini Indukannya yang cewek Betina Nah ini kawan Ini gede banget Ini kisaran 60 cm lebih ini kawan Ini teman-teman ada yang ingin lihat Eh sini Nah ini kawan penampakannya Ini ikan koi jenisnya Kohaku kawan Ini sudah hamil besar ini Dan biasanya ikan koi itu Kalau perbandingannya Satu ikan koi betina Nanti pejantannya Minimal itu harus 3 Supaya nanti bisa kuat kawan Nanti maksimal Jadi telurnya ini dibuat secara maksimal Oke cukup sekian dulu Buat teman-teman Kalau ada yang tanya kan Silahkan komen di bawah Jangan lupa Subscribe Dan ikuti video terbaru dari saya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya